hai 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 Assalamualaikum selamat sore ketemu lagi dengan Muti hari ini ini Muti tuh sedang ceritanya lagi makan siang yang kesorean jadi ini kita itu habis dari rumah sakit Hermina karena Muti harus perpanjangan rujukan tiga bulanan nah dan ada beberapa klinik yang bisa perpanjangannya itu dari klinik atau dari bus ke Smart dari pas ke-1 langsung ke Sarjito tapi klinik Muti ini nggak bisa jadi harus melalui pas ke-2 yaitu ke rumah sakit Hermina yang terdekat dari klinik yang Muti ini nggak apa ya ampun enak banget kan kayaknya makannya kalian ngelir nggak sih kalau lagi lihat Muti makan kayak gitu tuh udah makan asal ambil aja blep 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 gitu kayaknya mantep banget gitu kan nah tuh makan aja nambah lagi nambah terus itu jadi tutur lagi nah yang dimangkuk itu tuh apa sih ah nanti dikasih tahu ya kan yang penting pasien CAPD itu makannya jangan lelet kenapa kalau kalau kita makan tuh cimik-cimik apa sih ya dikit-dikit so cantik makannya itu nggak menikmati kayak gitu tuh akhirnya nafsu kita tuh abis udah nggak nafsu makan lagi jadinya udah nggak pengen makan lagi gitu rasanya kan seperti itu ya kalau Muti pribadi orangnya tuh orangnya tuh oh iya muti itu makan nggak pernah sedikit iya muti makan nggak pernah sedikit muti soal pokoknya ketika muti makan itu berarti muti sedang mut alias nafsu gitu ya jadi makannya selalu banyak makannya harus makan banyak betul ya ya dan itu lagi makan dengan ya yang ember gitu ya bagi kita makannya apa lagi nih udah ambil geser-geser ngalangin kamera bu nah makan lagi tuh dan itu enak banget jangan pada ngiler ya tapi nggak apa-apa sih kalau ngiler nah ngomong-ngomong soal makan nih sekalian kalian lihat muti makan sambil dengerin muti ya nah banyak banget pasien tuh selalu tanya Mbak Muti kalau makan itu harus banyak protein ya kak gitu nah sekarang tak kasih tahu ya mut enggak gini orang HD atau cuci darah dengan orang CAPD itu asupannya berbeda gitu istilahnya gini kalau cuci darah itu banyak di banyak yang dipantang untuk CAPD tidak banyak atau boleh dikatakan hampir nggak ada pantangan gitu jadi tapi bukan berarti kita terus makan seenaknya ya inget bukan kita makan seenaknya tapi makan secukupnya nah nah nih boleh makan tempe boleh makan tahu makan buah tapi bukan terus makannya banyak ya tapi secukupnya harus dihathat juga supaya kalau misalnya kita mau makan buah harus dilihat juga kalium hasilnya kalium kita gimana nih gitu ya jangan sampai kita kelebihan kalium karena ketika kita kelebihan dan kekurangan kalium itu rasanya hampir hampir sama gitu kalau yang pernah muti rasakan kalau muti itu kekurangan kalium itu deg-degan gitu jadi kayak sosok-sosok deg-degan gimana gitu tapi kebanyakan kalium itu juga sama rasanya tuh kayak sama jadi ini antara kitalokalium atau kita hipokalium itu nggak bisa dibedakan karena memang rasa itu hampir sama gitu jadi susah makanya tapi nggak enak banget nggak enak banget ketika kita kekurangan atau kelebihan jadi yang sedang-sedang aja pastikan kita setiap hari itu harus ada asupan buahnya kebetulan hari ini muti itu belum ada asupan buah sama sekali jadi kalau tadi ada yang ikutin video muti makan di sekolah itu muti makan ayam doang kan sama sayuran jadi belum ada buahnya dan ini ngambil dari es buahnya es buah bukan es buah es jeruknya yaitu jeruknya yang dari asupan kalium walaupun ya nggak begitu banyak dan muti itu paling seneng kalau makan ada temennya jadi semangat gitu daripada makan sendiri kan oke sekarang muti yakin ya muti makan apa aja sih nah ini dia tuh jadi telat ya videonya tuh jadi begitu udah mau habis itu baru inget ya belum bikin video gitu tuh sampai ayang tuh lihat ayang itu dia udah habis makanya udah mau habis tapi udah udah dipesinin lagi masak-masak lagi itu udah diparuh udah mau habis baru video ini nah kita tuh cuman pesen tereng sambal terus sambal terong tapi terongnya terong hijau terus sama kangkung tumis kangkung sama ayam tongseng ayam ya ampun enak banget itu udah jah tongseng ayamnya itu kan udah ini jadi proteinnya kangkungnya jadi sayurnya sama terongnya juga sayur tapi kangkungnya enak banget juara itu jadi kangkungnya tuh sempat besinya gitu kemarin kan muti udah sempet tuh drop besi itu jadi agak-agak ketakutan juga soal besi gitu ya nah jangan lupa landel ace oke bindar fosfat saat makan seru tuh itu bener enak kalian boleh bindar itu bindar fosfat itu boleh apa aja sepunyanya kalian di rumah lah kalau punya nyalanel es ya lenel es kalsitriol boleh sease o3 boleh kalau yang punya orang kaya nih leren vela boleh juga tuh bagus banget gitu ya atau kalos boleh jadi ya tahapannya dari yang murah aduh sease o3 setau muti ya sease o3 kalsitriol kalos elenel es kemudian renvela ya ampun renvela itu ya ampun satu bijinya mau 30 ribu satu bijinya gila enggak tuh tapi alhamdulillah kemarin muti dapet dari giveaway mas azam itu dapet giveaway nya renvela nanti mau tak coba ya tak minum satu bulan setelah 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 muti besok itu tanggal 7 cek lab dan mulai dari tanggal 8 itu mau nyobain si renvela ini sampai satu bulan ke depan dan kemudian mau cek lab bagaimana kah efeknya ke fosfor muti yang selalu tinggi itu nah udah kalau mau lihat makan muti itu udah satu tips buat kalian kalau kalian itu lagi makan enggak enggak begitu nafsu karena enggak nafsu dengan makanannya misalnya ya kan lagi enggak enggak selera banget ya Allah makanannya kok kayak gini banget sih aku enggak nafsu sih caranya adalah kalian buka YouTube kalian lihat orang makan-makan gitu ya kayak mukbang kayak apa kayak yang membuat kalian selera buat makan muti selalu kayak gitu apalagi kalau lagi makan sendiri aduh enggak enak banget makan sendiri tuh sumpah makanya muti selalu nonton YouTube orang yang makan atau kadang muti tuh lihat YouTube muti sendiri yang lagi makan ya Allah makannya muti tuh kayak lahap banget kan kalian lihat aja tuh mulutnya sampai nyom 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 pipinya ya Allah lipstick sampai udah habis kayak gitu sampai makannya itu enak juga ya ternyata ngomentarin kita makan dirinya sendiri makan kita makan tuh dah selesai dah habis itu bener-bener habis itu bener-bener habis itu tinggal batangnya doang dah sekian ya bye-bye sampai ketemu video selanjutnya bye